Hai ini Gus Ut ketua Dewan Tarjah Muhammadiyah pandangannya gimana indara yukum tentang apa Ibni Duryat Rasul apa bukan Gus sekalipun Duryat Rasul kalau sifatnya Kang mencengkerang kaya itu Hai itu turunnya kambing Hai antum di Muhammadiyah sebagai apa ketua Dewan Tarjah saya di Dewan Tarjah Muhammadiyah tidak mencari nasab tapi mencari orang baik Hai Habib Rezik Habib Bahar Duryat Rasul apa bukan sangat palsu itu Hai dan imat Rezik Bahar Lutfi Yahya turun hap turun Rasulullah bukan bukan sekarang sudah menjadi Habib Rezik ganti jadi Syed dan nanti kalau saya dihapus jadi apa jadi papaan sengor hai 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 kalau di hito eh eno dengan Muhammadiyah itu yang merdeka siapa Gus ya tentunya Muhammadiyah enggak terlalu gulu dalam agama pandangan Muhammadiyah ke Habib ini bagaimana ya biasa-biasa saja seperti orang biasa Hai kayak ketemu orang tani dengan orang tani hai 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 dan tidak bisa menghormati terlalu seperti apa yang dilarang oleh agama Hai Hai datang lufi dinikum Hai setetmen terakhir dari Gusud sebagai ketua Dewan Tarjah Muhammadiyah Dewan Tarjah khususnya Muhammadiyah tak pernah mengundang seorang seorang Habib untuk berceramah pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggul no buyutip-tip-tip-tip dianggepung Indonesia gak dua buyut sampaikan ini sama seluruh Habib terakhir sebagai penutup menurut Gus Mas'ud dan Dewan Tarjah Muhammadiyah bagaimana solusi yang terbaik solusi yang paling bijaksana untuk menyelesaikan polemik nasab bahlawi ini Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara pribadi saya sebetulnya tidak mewakili dari siapapun saya memang mantan majelis Tarjah karena selama ini saya tidak aktif karena sakit bahwa untuk menyelesaikan nasab ini kan sudah ada yang membuka seharusnya bagi mereka ketika terbuka merapat Tidak kebakaran jenggot sehingga ada yang mengatakan kiai kita yang sudah sepuh dikatakan kiai palsu maaf ini asegat yang mengatakan ini kiai kita yang sudah tua dikatakan kiai palsu dan mereka mengatakan orang Yelman kesini membentuk ulama-ulama Tidak kalau menurut saya mereka datang menjadi orang yang ngelamat pada peribumi maaf ini maka dari situ untuk satu pribadi saya kalau ada orang imigran kaya itu pasti saya deportasi pasti saya usir karena bapak-bapak mereka kesini golek makan jangan tidak menciptakan ulama menciptakan orang yang ngelamat terhadap peribumi kiai kue patih di langkai jangan ayo kalau memang ini sudah terbuka tentang masalah nasab ini jangan marah jangan marah di kursi nyangono kiai matiku bener apa enggak seperti itu maka dari situ bagi orang peribumi yang muhibit pasanglah otak kalian pasanglah otak yang diberikan oleh Allah sampai kapan kamu mau dijajah 300 tahun dijajah berapa tahun dijajah dijajah oleh Jepang kalau sekarang dijajah oleh orang pendatang sampai mencium kakinya pret dengarkan peribumi dengarkan orang Indonesia yang diberi otak oleh Allah tidak ada hukum tidak percaya habib kapir oleh Ndi kitabnya dapat mana kok nama enak tidak percaya habib kapir ngaji di si yang bener mengkapirkan orang itu yang kapir itu tidak percaya dengan rukun Islam iman tidak percaya dengan rukun iman yang ada enam habib gak melok yang menggaya katanya dari salah siji keimanan papa anilu wassalam